Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna lillahi wa inna ilaihi raja'un Ini sungguh musibah dan perbuatan yang sangat memalukan karena berkedok agama Sosok Sudirman Predator terhadap anak Ini seorang pengelola panti asuhan yang telah ditersangkakan oleh aparat kepolisian telah melakukan tindakan perbuatan pencabulan Diduga ini sudah berlangsung selama 18 tahun lamanya terhadap setidak-tidaknya 40 lebih anak panti asuhan yang dia kelola Inilah sosok Sudirman Dia menggunakan jubah agama Tampak disini dia sedang bersama dengan Bahar Semit dan juga sedang bersama dengan Rifki Alaidrus Orang yang belakangan ini juga sedang dihadapkan dengan persoalan karena telah berbuat sesuatu yang tidak senonoh dengan seorang perempuan yang bernama Ratu Kori Artinya memang kalau kita coba ulang-ulang di video ini tampak dengan sumberingah jubah agama peci agama menggunakan pakaian komis atau gamis orang ini tampak di depan publik seolah-olah seperti malaikat seakan-akan dia betul-betul memang ahli agama video ini saya dapatkan dari akun Instagram yang bersangkutan dan kita semua sangat memprihatinkan ternyata masyarakat kita memang mudah dimanipulasi oleh orang-orang yang berjubah agama sebagaimana KGR di jagad pemberitaan mengenai sosok Sudirman ini diantaranya saya baca di BBC News Indonesia kronologi kekerasan seksual selama hampir 20 tahun pada anak-anak panti asuhan di Tangerang ini panti asuhan elit banyak yang nyumbang di sana orang-orang kaya pengusaha-pengusaha yang punya uang luar biasa termasuk juga artis-artis karena orang ini pandai membalut dirinya bak malaikat dan dekat dengan orang-orang yang berjubah agama juga diberitakan pada 10 Oktober 2024 jumlah korban kekerasan seksual di panti asuhan di Tangerang, Banten diperkirakan bisa mencapai lebih dari 40 anak pembiaran dari masyarakat dan lemahnya pengawasan pemerintah diduga membuat kekerasan seksual bisa terus berlangsung di sana selama setidaknya 18 tahun Polres Metro Kota Tangerang telah menetapkan Sudirman 49 tahun dan Yusuf Bakhtiar 30 tahun dan Yandi Supriyadi 28 tahun sebagai tersangka dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak panti asuhan di Tangerang, Banten Sudirman adalah pimpinan panti itu yang disebut polisi telah beroperasi sejak Mei 2006 tanpa izin sementara itu Yusuf dan Yandi adalah pengurus panti keduanya diduga merupakan korban pelecehan oleh Sudirman yang kemudian berbalik menjadi pelaku jadi Yusuf dan Yandi ini tadinya adalah orang yang diasuh di panti asuhan tersebut sebagai anak asuh sebelumnya yang juga menjadi korban dari Sudirman ini sang predator tapi akhirnya Yusuf dan Yandi ini menjadi dewasa lalu kemudian dipercaya untuk menjadi pengurus di yayasan panti asuhan tersebut yang pada akhirnya kemudian dua orang ini berubah menjadi predator juga sementara itu Yusuf dan Yandi adalah pengurus panti keduanya diduga merupakan korban pelecehan Sudirman yang kemudian berbalik menjadi pelaku ancaman pidana untuk pelaku paling singkat lima tahun maksimal lima belas tahun oh gak bisa lima belas tahun ini lima belas tahun diberatkan lagi sepertiganya catatan lima belas tahun ini saya kurang sepakat karena kekerasan seksual terhadap anak itu lima belas tahun ditambah lagi karena dia adalah orang tua asuh di sana sebagai pendidik pengajar pengasuh maka ditambah sepertiganya lagi setidaknya 20 tahun bahkan menurut saya karena ini korbannya banyak dan korban ini potensial untuk menjadi pelaku juga saya lebih sepakat kalau Sudirman ini dihukum mati saja karena ini predator dan sangat berbahaya sekali dan telah mengkamoplasi Islam orang yang berjubah ulama berjubah ustad kemudian berjubah habib misalnya lantas diterima oleh masyarakat sebagai agamawan orang suci pada kenyataannya mereka telah melakukan perbuatan yang sangat bejat sekali warga sekitar panti mengatakan perilaku menyimpang Sudirman sudah terendus sejak lama teman-teman lama Sudirman sekaligus donatur panti mengaku kaget mengetahui tindakan pelaku selama ini apalagi setelah menelusuri lebih lanjut mereka menemukan jumlah anak yang menjadi korban bisa menjadi atau bisa mencapai lebih dari 40 orang Kementerian Sosial mengatakan pengawasan panti asuhan adalah tanggung jawab pemerintah daerah setempat sementara itu pemerintah kota Tangerang menghimbau masyarakat lebih berani melakukan pelaporan menurut Tika Bisono, psikolog sekaligus pemberhati isu anak negara tidak hadir dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan termasuk kekerasan seksual benar juga jadi negara tidak hadir karena mengapa kita ini terlalu takut dengan semua orang yang berjubah agama ya negara itu menurut saya selalu absen ketika ada premen-premen berjubah agama termasuk hari ini kita dihadapkan dengan sekelompok orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi lalu kemudian mereka berjubah agama lalu kemudian menyodarkan umat dengan berbagai macam cerita-cerita hurafat lantas kemudian mengeksploitasi umat dengan mengatisnamakan cucu Nabi meminta umat bangsa Indonesia ini untuk menghormati mereka mendonasikan dana terhadap mereka lalu negara peplongoan ada apa? negara ini kan tumpuan akhir bagi rakyat Indonesia sebetulnya kenapa negara tidak bisa tegas? tidak setegas Malaysia dengan Ba'alu yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi lantas kemudian di Indonesia diam-diam saja malah terkesan kemudian mengabaikan masyarakat pribumi yang memperjuangkan kemerdekaan ini ini kan kita merasa menjadi heran dengan bangsa ini sebetulnya kita ini pengecut apa-apa sih sebetulnya setelah media mengangkat sebuah kasus biasanya baru kebakaran jenggot nah dari kisah bejatnya Sudiriman pengelola pantiasuhan yang menjadi predator kekerasan seksual terhadap anak-anak kita bisa mengambil pelajaran betapa ternyata di Indonesia kapitalisasi agama, kamuflase agama untuk melakukan perbuatan bejat itu sangat gampang sekali bahkan di negeri ini semua orang yang berjubah agama apalagi dilabelin dengan keturunan Nabi seolah-olah sah melakukan perbuatan apa saja termasuk memprovokasi melawan pemerintah yang sah termasuk kemudian mengumpulkan dana umat yang begitu besar tanpa kendali dari pemerintah terjadi eksploitasi menggunakan bahasa-bahasa agama menggunakan jubah agama kalau dalam bahasa sederhana kita sebut kapitalisasi agama ini problem tersendiri bagi bangsa Indonesia kita dihadapkan dengan problema satu talbis apa itu talbis? campur aduk talbisul haqqabil batil dimana kebenaran dan kebatilan dicampur menjadi satu kalau kita menggunakan tamsel sederhana, analogi yang sederhana ketika madu bercampur racun itu bukan lagi madu, tapi itu racun madu tidak akan pernah menang ketika bercampur dengan racun sama dengan haqq dan batil ketika dia bercampur maka itu adalah sejatinya kebatilan itu sendiri tapi yang paling berbahaya sekali adalah talafi apa itu talafi? talafi, yakni kamuflase tampaknya kopi, tapi isinya sianida tampaknya madu, tapi isinya racun tampaknya susu, tapi isinya komer talafi jumlahnya islami, tapi tukang cacimaki penampilannya sangat religius tapi isinya adalah iblis ini yang sangat kita khawatirkan hati-hati dengan talafi hati-hati dengan kamuflase orang menyebutnya jaman talafi apa itu jaman talafi? jaman tipu-tipu jaman kamuflase tampilannya malaikat dalamnya belis talafi ini kalau kata orang Palembang kalau kata orang Palembang waluyo ada namanya Pak Waluyo? maaf loh kalau ada-ada waduh maaf ini waluyo apa itu waluyo? wajah lugu atibuwayo itu waluyo Palembang kalau waluyo jawama bagus, adem jadi hati-hati dengan jaman kamuflase jaman fitnah terima kasih